Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menanggapi penetapan tersangka Menkominfo Joni G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS Bakti Kominfo. Dalam video yang diunggah di akun Twitter pribadinya Adril Amin Rais, Amin Rais mendukung serangan balik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pernyataan Amin Rais tersebut menanggapi disangkut pautkannya penetapan tersangka Joni G. Plate dengan pilihan politik Partai Nasdem yang dianggap telah berseberangan dengan Presiden Jokowi Dodo. Amin menilai penetapan tersangka Joni G. Plate telah menjadi berkah tersembunyi atau blessing in disguise dalam pendegakan hukum di Indonesia. Kendati demikian, Amin mengunggapkan penetapan tersangka ini turut menjadi langkah awal untuk membongkar kasus korupsi di lingkaran Jokowi yang dianggapnya turut melakukan tindakan rasuah. Perkataan Amin Rais ini berlandaskan keyakinannya bahwa Jaksa Agung sebelumnya, Muhammad Prasetyo, memiliki dokumen terkait korupsi yang dilakukan di lingkaran Presiden Jokowi. Di sisi lain, Amin Rais pun turut mengomentari renggangnya hubungan Jokowi dengan Surya Paloh buntut pengusungan Anies Baswedan menjadi capres 2024. Surya Paloh, please fight back. Jadi, hubungan Surya Paloh, silakan pukul balik, jangan hanya diam saja. Nah, salah satu topik politik sangat hangat saat ini adalah perbecahan antara Jokowi dan Surya Paloh. Keduanya pernah bersekutu sejak sebelum Jokowi jadi Presiden. Namun sekarang, dua tokoh politik ini sudah pisah jalan. Jokowi dengan sisa-sisa kewenangan dan kekuasaannya masih saja mencoba menjadi Presiden paling hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Itu menurut dia. Tapi cukup banyak pula yang berpendapat Jokowi Presiden yang tergawat. Seluruh langkah politiknya bertujuan untuk membunuh demokrasi, bahkan mencoba membonsai Pancasila. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!